Warga Karawang bisa sedikit bernafas lega. Dua begel sadis yang sering menganiaya korban akhirnya diciduk. Mereka adalah FA dan CFC. Aksi paling keji yang mereka lakukan adalah membunuh korbannya di depan Haltegor, Panatayuda. Senin malam, 19 September 2022. Wakap Polres Karawang Kompo Prasetyo Purbo Nurcahyo mengungkapkan FA berprofesi sebagai pekerja lepas di Karawang dan CFC masih berstatus pelajar. Pelaku sempat kabur, melakukan pelarian ke sejumlah wilayah sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Kecamatan Rawamerta, kata Prasetyo. Ia menyampaikan kedua pelaku ditangkap di wilayah Rawamerta tanpa perlawanan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa satu unit kendaraan roda dua, satu buah celurit, dan satu pakaian yang digunakan tersangka. Menurut dia, dalam melakukan aksinya yang menggunakan senjata tajam, para pelaku cukup sadis, tidak segan-segan melukai targetnya. Korban yang dibunuh Hef Adan CFC perinisial GL berumur 19 tahun. Dia terkena sahabatan celurit di bagian pinggangnya hingga akhirnya tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.